Unrivalet Medicine God Season 273, Gunung Heaven Span Maju Ye Yuan menurut dan menempatkan tanduk naganya di dinding batas. Astaga! Di luar dugaan Ye Yuan, tubuhnya benar-benar bergegas ke dinding batas, dan dia tersandung. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia masih bertanya-tanya betapa sulitnya itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan masuk dengan begitu mudah. Senior, sepertinya tidak sesulit yang dibayangkan, kata Ye Yuan dengan wajah polos. Mitian juga terlihat bingung dan berkata, kamu anak nakal. Ah, aku mengerti. Anda mengolah metode kultifasi Lord of Chaos dan sangat terbiasa dengan kekacauan itu sendiri. Ditambah dengan afinitas ras naga sejati, memasuki dinding batas menjadi sangat mudah. Namun, jangan terlalu senang terlalu dini. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak bisa berjalan terlalu jauh sama sekali. Ye Yuan berjalan menuju masa udara kuning itu dan berkata sambil tersenyum, bisa mendapatkan energi nenekmu yang akan berhasil, bagaimana saya harus memperbaikinya. Miriat Rilems Mountain berkata, Anda mengirim Miriat Rilems Mountain ke energi Grand Miss, lalu ikuti metode yang saya katakan. Pandu energi Grand Miss sedikit demi sedikit. Perhatikan, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun selama proses ini. Jika tidak, tidak hanya akan gagal pada tahap terakhir, itu bahkan akan merusak Miriat Rilems Mountain. Dan kelompok energi nenek ini juga akan terbuang sia-sia. Seperti yang dia katakan, Mitian memberikan metode pemurnian kepada Ye Yuan. Ye Yuan tiba di sebelah energi Grand Miss dan mengirim gunung Heavens Pan ke energi Grand Miss sesuai dengan metode pemurnian yang dibicarakan Mitian. Di sana, lelaki tua yang bertarung sengit dengan Big Yellow sepertinya merasakannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Matanya terpaku pada gunung Heavens Pan, sorot matanya penuh kejutan. G Gunung Bentang Langit Gunung Heavens Pan sebenarnya ada di tangannya. Petik 2 Mengenakan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, siapa yang mengira bahwa gunung Heavens Pan yang telah dicari oleh sekte surgawi Jadetruwe dari atas ke bawah, benar-benar kembali dengan sendirinya. Bang! Sama seperti orang tua itu sok, Big Yellow menunjukkan kegenitan dan tendangan kuku datang lagi. Pria tua itu tertangkap basah dan langsung mendapat tendangan di wajahnya. Mimisan lelaki tua itu meluap, hanya merasa bahwa seluruh dunia berputar. Big Yellow memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, masih terganggu saat bertarung, apakah kamu meremehkan orang? Si kuning besar yang lugas dan baik hati sebenarnya menjadi penuh tanpa hambatan saat berbicara. Orang tua itu menahan rasa sakit dan berkata dengan suara serius, siapa kalian? Mengapa gunung Heavens Pan ada di tanganmu? Petik 2 Big Yellow berkata dengan dingin, ingin tahu, tunggu sampai orang yang ditinggikan ini mengalahkanmu sampai lumpuh dulu. Sebentar lagi, Tuan Yeh secara alami akan datang dan memberi tahumu. Orang tua itu memandang Big Yellow dengan penuh kebencian dan berkata, kamu, seorang Saint Exalt yang bermartabat, sebenarnya akan menjadi pereman bayaran kecil jadi Sovereign Heaven. Big Yellow berkata dengan nada menghina, apa yang diketahui burung layang-layang tentang tujuan angsa. Anda berpikir bahwa tiga kesengsaraan Saint Sovereign Heaven sangat kuat, tetapi mengikuti Tuan Yeh ini akan memiliki kemungkinan yang lebih besar. Baiklah, cukup sampah, awas kukuku. Setelah dia selesai berbicara, itu adalah koketis profligate hoof lainnya. Harus diakui, meskipun gerakan yang diberikan mitian ini terlihat sangat memalukan, kekuatannya sangat kuat. Setiap tendangan adalah ilusi, sangat sulit dipastikan. Ingin bertahan sangat sulit. Orang tua itu baru saja terkena pukulan, seluruh orangnya masih dalam pergolakan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menerima tendangan ini? Big Yellow tak kenal ampun setelah mendapatkan momentum juga, setiap serangan kuku lebih kuat dari yang terakhir. Menyempurnakan energi Grand Miss tidak dianggap terlalu sulit bagi Yeyuan. Proses ini sangat rumit, itu adalah pekerjaan yang sangat rumit. Tapi, bagi Yeyuan, ketelitian adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Proses menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 4 berkali-kali lebih rumit dari ini, dia juga tidak akan membuat kesalahan. Gugus kecil energi nenek itu menjadi semakin kecil. Aura gunung Heavenspun menjadi semakin tak terduga. Ini justru ciri khas harta nenek moyang. Ketika jejak terakhir energi nenek moyang disempurnakan, Yeyuan menghela nafas panjang lega, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Perjalanan ke sekte surgawi jadetrui ini benar-benar tidak sia-sia. Meskipun pedang musim semi naga bagus, dalam hal potensi, itu masih gunung Heavenspun yang lebih baik. Harta ini bisa mengikutinya saat dia berkultivasi sampai ke alam yang sangat tinggi. Mitian juga berkata, tidak banyak harta yang sebanding dengan miriat Realms Mountain di dunia ini. Membawa gunung Heavenspun, Yeyuan menarik diri dari dinding batas. Di sana, lelaki tua itu sudah ditendang oleh Big Yellow sampai dia penuh luka dan hampir menggigit debu. Itu juga bahwa Saint Sovereign Heaven dapat menerima pukulan, jika tidak, dengan kekuatan Big Yellow, lelaki tua itu akan lama terbaring rata. Namun, melihat penampilan centil Big Yellow, Yeyuan masih tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan biasanya, Big Yellow hanya menjadi seperti orang yang berbeda. Dengan maksud untuk menguji kekuatan Heavenspun Mountain, Yeyuan diam-diam melafalkan mantra. Gunung Heavenspun segera berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menabrak lelaki tua itu. Yeyuan memahami waktunya dengan sempurna, berkoordinasi erat dengan Big Yellow. Orang tua itu terkejut, punggungnya menderita pukulan berat. Hanya untuk melihatnya menyemburkan seteguk darah dengan liar, langsung ambruk ke tanah dan tetap di sana. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam juga. Kekuatan Gunung Heavenspun lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, kekuatannya lebih besar daripada pedang musim Semi Naga. Hanya sekelompok kecil energi nenek dan kekuatannya benar-benar mengalami peningkatan yang begitu besar. Melihat orang tua itu kehilangan kapasitas tempurnya, Big Yellow juga berhenti menyerang. Pihak lain pada akhirnya masih kuat. Bahkan jika dia mempelajari koketis profligate hoof, dia masih tidak dapat mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat. Pertempuran antara Saint Sovereign Heavens sangat sulit. Terlalu sulit untuk ingin membunuh lawan. Yeyuan memberi Big Yellow acungan jempol dan memuji, Big Yellow, benar-benar centil. Big Yellow menatap Yeyuan dengan penuh kebencian dan berkata, Tuan Ye, berhentilah mengolok-olokku. Yeyuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Ah siapa kamu? Mengapa Gunung Heavenspun Sekte Surgawi Jadetrui kami ada di tangan Anda? Orang tua itu masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sekte Surgawi Jadetrui telah kehilangan Gunung Heavenspun selama beberapa puluh ribu tahun. Sekarang dia melihatnya lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, Gunung Heavenspun Sekte Surgawi Jadetrumu. Heh, Yan Jadetrui memperoleh Gunung Heavenspun di sini, kan? Dia hanyalah salah satu master dari Heavenspun Mountain, itu saja. Saat ini, saya adalah tuannya. Orang tua itu memandang Gunung Heavenspun di tangan Yeyuan dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Gunung Heavenspun sebenarnya sudah menjadi harta nenek moyang. Saat bertarung barusan, Gunung Heavenspun menyerap kelompok kekuatan misterius di dinding batas dan menerobos. Orang harus tahu, dengan kekuatan Yan Jadetrui, tidak mungkin membiarkan Gunung Heavenspun menjadi harta nenek juga. Apa sih latar belakang pemuda ini? Juga, orang misterius yang berdiam di dalam tubuhnya adalah sosok yang bahkan sangat menakutkan. Dengan santai memberikan petunjuk ke Big Yellow dan itu membuat kekuatannya melampaui miliknya. Tingkat sarana ini, bahkan dia, surga yang berdaulat suci ini, tidak dapat membayangkannya. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Sekte Surgawi Jadetrui benar-benar tersembunyi. Saya tidak menyangka bahwa kalian sebenarnya masih memiliki tiga kesengsaraan Saint Sovereign Heaven. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tempat seperti apa alam mistik yang akan dikunjungi Sekte Surgawi Jadetrui Anda kali ini? Tanya Yeyuan. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berkata, alam mistis saringan suci adalah benua yang luar biasa. Ada harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di sana. Namun, bahaya besar juga ada di toko. Saat itu, tujuh Saint Sovereign Heavens tengah yang agung terbunuh sampai langit terbelah dan bumi terbelah untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Leluhur Jadetrui juga jatuh di sana. Namun, hanya tujuh dari mereka yang tahu lokasi alam mistis saringan suci. Hanya sampai saat ini, ketika sebuah fenomena tiba-tiba terjadi di sana, itu ditemukan oleh kami. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, di mana alam mistis saringan suci itu. Orang tua itu berkata, hutan inglaid. Bab 2732, Sekte Surgawi Bintang Tujuh Tirani. Ekspresi Yeyuan tiba-tiba berubah. Benar saja, itu adalah hutan inglaid. Lokasi apa di hutan inglaid? Nada bicara Yeyuan menjadi serius. Orang tua itu memberikan koordinat, tapi bukankah itu tepatnya tempat di mana Heavenspan World berada. Pada titik ini, Yeyuan tidak lagi memiliki harapan untuk beruntung di hatinya. Hanya saja dia sangat bingung, mengapa dunia Heavenspan memiliki asosiasi dengan alam mistis saringan suci apapun ini. Yeyuan mulai mengkhawatirkan liar mereka semua. Dia mengerutkan kening dan berkata, kelainan macam apa yang terjadi di sana. Orang tua itu menjawab, beberapa hari yang lalu, cahaya berdarah tiba-tiba naik ke langit di sana, mewarnai malam yang gelap menjadi merah. Menghubungkan segala macam rumor sebelumnya, baru kemudian kami mengkonfirmasi bahwa tempat itu adalah alam mistis saringan suci. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam, hatinya gelisah. Apakah kalian semua sudah mengirim orang masuk sebelumnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, cahaya berdarah sangat kuat sekarang. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Namun, cahaya berdarah itu saat ini melemah dan kami akan segera bisa masuk. Kami tidak memiliki jaminan. Itu sebabnya kami mengirimkan undangan pahlawan, mengundang lebih banyak kekuatan untuk masuk bersama. Petik 2 Tapi saat Yeyuan mendengar, dia menjadi lebih khawatir. Dia tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi di dunia Heavenspan. Apakah liar mereka semua masih baik-baik saja? Kuning besar, kirim dia dalam perjalanan. Yeyuan berkata dengan dingin. Benar, Big Yellow menerima pesanan dan langsung menghabisi orang tua itu. Bang! Di ruang rahasia Sekte Surgawi Jadetruwe, secara khusus diabadikan tablet kehidupan. Tempat itu adalah tablet kehidupan Master Sekte generasi sebelumnya. Murid yang menjaga olah tiba-tiba terkejut dan ekspresinya mau tidak mau berubah dengan liar. Hal-hal buruk, tablet kehidupan leluhur Lu Zheng Xin telah hancur. Ecelon atas Jadetruwe Heavenly Sekte jatuh ke dalam keterkejutan dan kepanikan yang ekstrim dengan sangat cepat. Pada saat kritis ini, kartu truf terbesar Sekte Surgawi Jadetruwe, tiga kesengsaraan leluhur Saint Sovereign Heaven, benar-benar mati. Master Sekte Jadetruwe Heavenly Sek, centai, kembali dari Jade Fogpik, ekspresinya sangat suram. Hanya ada dia dan Kepala Penatua, dua orang, yang tahu bahwa Lu Zheng Xin ada. Sekte Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa membunuh leluhur? Kepala Penatua berkata dengan wajah sedih. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi itu pasti surga Saint Sovereign yang bersembunyi di antara orang-orang itu. Tidak hanya dia membunuh leluhur, dia bahkan mengambil kekuatan misterius di gunung belakang. Apa artinya kejam? Ini setara dengan memutuskan garis keturunan Sekte Surgawi Jadetruwe kita. Berbicara sampai di sini, centai menggertakkan giginya dengan kebencian. Tapi lebih dari itu adalah ketidakberdayaan. Alasan mengapa Lu Zheng Xin dapat menerobos ke Saint Sovereign Heaven sepenuhnya karena memahami kumpulan energi nenek itu. Namun, Lu Zheng Xin sebenarnya tidak bisa meninggalkan gua itu sama sekali. Karena kesengsaraan Dao Saint Sovereign keempatnya sudah lama tertunda. Dia bisa melindungi rahasia surga di dalam gua itu dan menunda kedatangan kesengsaraan Dao keempat. Ini juga alasan mengapa Sekte Surgawi Jadetruwe akan menurun. Tidak ada penerus. Tapi, selama dia ada, dia akan menjadi dewa penjaga Sekte Surgawi Jadetruwe. Sekarang, dewa itu sudah mati. Kekuatan misterius yang bisa membantu melangkah ke Saint Sovereign Heaven juga menghilang. Masih belum ada berita tentang Gunung Heavenspan. Sekte Surgawi Jadetruwe benar-benar diambang kepunahan kali ini. Ye Yuan tidak tahu bahwa dia mengambil energi nenek akan menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Surgawi Jadetruwe. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Surgawi Jadetruwe sejak awal. Jika bukan karena Yan Jadetruwe, bagaimana mungkin dunia Heavenspan tertipu selama ratusan juta tahun? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala Penatua berkata dengan wajah serius. Sama sekali tidak bisa membiarkan dunia luar tahu tentang masalah ini. Kita harus berpura-pura seperti semuanya baik-baik saja. Perjalanan alam mistis saringan suci kali ini adalah kesempatan terakhir kita. Selama kita dapat menemukan Gunung Heavenspan, Sekte Surgawi Jadetruwe masih memiliki harapan untuk melanjutkan. Chentai berkata dengan suara serius. Surga Saint Soverein mereka sudah mati dan mereka bahkan tidak berani menyelidikinya. Mereka hanya bisa menelan keluhan. Waktu sebulan berlalu dalam sekejap. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik berkumpul di Sekte Surgawi Jadetruwe. Ada secara alami tidak bisa membuang beberapa gesekan. Tapi sejak Big Yellow menjatuhkan si Yue dengan tendangan, tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Semua orang tahu bahwa banteng kuning besar di sebelahnya tidak bisa dianggap enteng. Di pasar, Yue Yuan menemukan banyak barang bagus. Pada hari keberangkatan, Yue Yuan sudah tidak sabar menunggunya. Chentai tiba di depan semua orang dan berkata dengan tangan terkepal, Terima kasih, rekan-rekan Taoist, Chentai sangat berterima kasih. The Secret Saringan Mystic Realm dibuka kali ini, Sekte ini menjanjikan semua orang bahwa selama kita menemukan Gunung Heavenspan Leluhur Jadetruwe, kita tidak akan mengambil yang lain. Tapi, jika ada yang ingin merebut Gunung Heavenspan dari Sekte ini, Sekte Surgawi Jadetruwe tidak akan bisa didamaikan sampai mati bersama mereka. Meskipun Leluhur Zheng Xin kita berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun, jika Anda benar-benar memprovokasi dia untuk mengambil tindakan, kemungkinan tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan apapun. Ketika Yue Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan Big Yellow. Meskipun dia tidak tahu nama Lu Zheng Xin ini, dia juga menebaknya. Chentai ini sebenarnya menggunakan orang mati untuk mengancam semua orang. Itu benar-benar cukup mengesankan. Namun, Yue Yuan secara alami tidak akan mengungkapkan apapun. Jika dia menunjukkannya, itu berarti dia dibunuh olehnya. Tidak ada untungnya selain menjadi sasaran cemohan bersama. Selain itu, kemungkinan ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di antara surga berdaulat biyok yang hadir. Sekte Master Chen, yakinlah. Kami hanya mencari harta karun alam dan tidak akan bertarung denganmu. Ya, kita memasuki alam mistis saringan suci hanya untuk mencari kesempatan keberuntungan untuk menerobos ke surga Saint Sovereign. Itu sekte surgawi jadetrui Anda, kami tidak akan merebutnya. Saat Chentai mengatakannya, hati semua orang menjadi ketakutan, membuat posisi mereka diketahui satu demi satu. Legenda mengatakan bahwa jadetrui Heavenly Sec masih menyembunyikan Saint Sovereign Heaven. Tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu. Tapi sebagian besar mempercayainya. Bagaimanapun, jadetrui Heavenly Sec dulunya adalah sekte nomor satu yang fondasinya sangat dalam. Melihat semua orang mengetahui posisi mereka, Chentai juga sangat puas dan berkata dengan anggukan, baiklah, semuanya, ayo berangkat. Tunggu sebentar. Semua orang baru saja akan pindah ketika tangkuan angkat bicara. Melihat dia membuka mulutnya, semua orang tahu bahwa ada pertunjukan yang harus ditonton. Beberapa hari ini, mereka penasaran selama ini. Sekte Surgawi Bintang Tujuh tidak mudah untuk dihadapi. Ditampar wajahnya tanpa alasan, tetapi tidak melawan. Semua orang menganggapnya aneh. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tangkuan sedang menunggu di sini. Ada apa? Penatua Tang. Chentai bertanya. Tangkuan melihat ke arah Yeyuan dan berkata dengan dingin, Wei Yu adalah master sekte berikutnya dari Sekte Surgawi Bintang Tujuh kami. Seseorang benar-benar berani menamparkan wajahnya. Ini setara dengan menamparkan wajah Sekte Surgawi Bintang Tujuh kita. Di domain surgawi yang sejati ini, belum ada yang berani menamparkan wajah Sekte Surgawi Bintang Tujuh saya. Hari ini, di depan semua orang, kita secara alami harus mendapatkan kembali wajah ini. Semua orang yang hadir cerdik, mereka secara alami tahu niat tangkuan untuk melakukannya. Dia menggunakan insiden ini untuk mengejutkan semua pembangkit tenaga Sekte Surgawi yang sejati, bahwa Sekte Surgawi Bintang Tujuhnya tidak boleh diprovokasi. Pada kenyataannya, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Sekte Surgawi Bintang Tujuh. Bahkan jika kekuatan orang lain itu kurang. Tapi Ye Yuan adalah salah satu dari sedikit orang itu. Ketika Wei Yu melihat tangkuan angkat bicara, dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Pang, hari ini, berlututlah dan akui kesalahanmu di depan semua orang, dan buang kultifasimu sendiri. Kemudian, kirimkan banteng kuning besar itu ke Sekte Surgawi Bintang Tujuh. Masalah ini akan dianggap dibatalkan. Kalau tidak, kamu bisa lupa pergi kemanapun hari ini. Ketika semua orang mendengar, mereka diam-diam bertepuk tangan. Wei Yu memang layak menjadi penerus Master Sekte, pikirannya juga sangat teliti. Dia telah dengan jelas melihat melalui keanehan banteng kuning besar ini juga, itu sebabnya dia akan mengatakan itu. Jika Sekte Surgawi Bintang Tujuh memperoleh Big Yellow dan merawatnya, dia pasti akan menjadi kekuatan tempur utama di masa depan. Bab 2733 menjadi genit. Ini menyenangkan sekarang. Dengan setengah langkah Saint Sovereign Heaven mengambil tindakan, itu tidak bisa sombong lagi, kan? Petik 2. Rasanya luar biasa ketika menamparkan wajah, tetapi konsekuensinya sangat parah. Dia bisa saja memprovokasi orang lain, tetapi dia harus memprovokasi Sekte Utama Nomor Satu Truyang, Sekte Surgawi Bintang Tujuh. Ascender, benar-benar bertindak sembrono dan membabi buta. Melihat tangkuan angkat bicara, banyak orang memendam gagasan untuk menyombongkan diri atas kemalangan orang lain. Sebagian besar yang hadir adalah semua pembangkit tenaga listrik pribumi. Mereka tidak menyambut para Ascenders untuk memulai. Mereka secara alami tidak ingin Ye Yuan menunggangi kepala mereka. Mata centai juga menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, sebenarnya ada hal seperti itu. Wah, Anda benar-benar berani bergerak melawan orang-orang Sekte Surgawi Bintang Tujuh di wilayah Sekte Surgawi Jade Truwe. Berlutut sekarang dan minta maaf kepada Penatua Tang. Sekte ini bisa menjaminmu dari kematian. Lu Zheng Xin sudah mati. Sekte Surgawi Jade Truwe membutuhkan sekutu yang kuat. Sekte Surgawi Bintang Tujuh jelas merupakan sekutu terbaik. Mengapa dia peduli tentang hidup dan mati seorang Ascender? Berteman dengan tangkuan dalam hal ini tentu saja sangat bagus. Hanya saja dia tidak tahu bahwa orang yang membunuh Lu Zheng Xin dan menjerumuskan Sekte Surgawi Jade Truwe ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah Ye Yuan dan Big Yellow. Dengan centai membuat pendiriannya diketahui, itu menahan beban yang luar biasa. Dengan dua sekte Surgawi besar yang membuat posisi mereka diketahui pada saat yang sama, jika Ye Yuan tidak menundukkan kepalanya, tidak akan ada tempat untuk melindunginya di domen Surgawi yang sejati lagi. Hei, nak, turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Melihat akun wajah Big Yellow, saya akan maju untuk menengahi hal-hal untuk Anda dalam beberapa saat dan melestarikan kultivasi Anda. Agaknya, mereka masih akan memberi saya wajah. Petik 2 Tau Hu Fang sudah meremas di samping Ye Yuan tanpa mengetahui kapan dan berbisik di telinganya. Ye Yuan menatapnya dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti ini. Menjadi musuh dengan dua sekte besar Surgawi saat ini, setidaknya orang dapat mengatakan bahwa Tau Hu Fang juga seorang fanatik. Untuk mangsa yang dia minati, dia bisa bertindak terlepas dari konsekuensinya. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu. Hanya beberapa sampah ini, saya belum menganggapnya serius. Tau Hu Fang mengejek dan berkata, wah, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda mungkin tidak tahu apa artinya setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Selanjutnya, Sekte Surgawi Bintang 7 memiliki lebih dari sekedar tangkuan, satu setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Mampu menjadi Sekte Surgawi nomor 1 True Yang, bagaimana mungkin Sekte Surgawi Bintang 7 diremehkan? Saint Sovereign Heaven setengah langkah hanyalah standar untuk Sekte tersebut. Ye Yuan hanya tersenyum dan menatap Chen Tai sambil berkata, peringatan Master Sekte Chen sebelumnya sangat sombong. Beberapa hari ini di Sekte Surgawi Jadetruwe, saya menemukan bahwa pemandangan di gunung belakang benar-benar tidak buruk. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain tidak merasakan apa-apa, tetapi kepala Chen Tai meledak dengan keras. Gelombang badai segera berangkat di dalam hatinya. Ini adalah peringatan. Apa yang baru saja dia peringatkan? Dia memperingatkan semua orang menggunakan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven dari Jadetruwe Heavenly Sek. Lalu apa yang dilambangkan oleh gunung belakang? Puncak Jadefok adalah gunung belakang Sekte Surgawi Jadetruwe. Menghubungkan kedua poin ini bersama-sama, artinya sudah cukup jelas. Yeyuan dengan jelas mengatakan ini, Saint Sovereign Heaven Sekte Surgawi Jadetruwe Anda sudah mati, Anda masih mengancam orang di sini. Benar-benar menggelikan. Kematian Luzeng Xin, ini benar-benar rahasia di antara rahasia. Di seluruh Sekte Surgawi Jadetruwe, hanya di adan kepala penatua dua orang yang mengetahuinya. Lalu bagaimana Yeyuan tahu? Hanya ada satu kemungkinan. Kematian Luzeng Xin memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Yeyuan. Setelah membunuh seseorang, seseorang pada awalnya harus menangani hal-hal dengan cara yang rendah hati. Tapi Yeyuan sebenarnya mengisyaratkan dia dengan cara yang begitu besar. Sialan, terlalu sombong. Centai ingin segera meledakan Yeyuan sekarang. Tapi dia tidak bisa. Selama Yeyuan mengatakannya, bahwa Jadetruwe Heavenly Sekte saat ini tidak lagi memiliki Saint Sovereign Heaven untuk menahan benteng, Jadetruwe Heavenly Sekte akan benar-benar selesai. Bukankah kamu masih menggunakan Saint Sovereign Heaven untuk menakut-nakuti orang barusan? Surga Saint Sovereign Anda bahkan tidak ada lagi, masih menakut-nakuti orang. Krisis Sekte Surgawi Jadetruwe akan segera tiba. Seluruh tubuh centai bergetar, memelototi Yeyuan dengan marah, hampir akan mengamuk. Orang ini mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Anda, tetapi Anda masih ingin menggunakan ini untuk mengancamnya, ini sama sekali tidak tahu malu hingga ekstrim. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Yeyuan. Bagaimana menjengkelkan? Huhu, Master Sekte Chen, apakah Anda yakin? Anda ingin saya berlutut dan mengakui kesalahan saya? Yeyuan memandang centai dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Ekspresi centai berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia mundur ke satu sisi, memiliki penampilan seperti itu bukan urusannya. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Apa yang terjadi? Satu kalimat bocah itu membuat Sekte Master Chen menjauh. Master Sekte-Sekte Surgawi, itu jelas merupakan eksistensi tingkat penguasa. Jika Saint Sovereign tidak muncul, siapa yang bisa bersaing? Tuan semacam ini sebenarnya dibujuk untuk mundur oleh seorang pang yang tidak dikenal. Kejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Alis Tangkuan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Master Sekte Chen, apa artinya ini? Centai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, tidak ada artinya. Hal ini, Sekte Surgawi jadetrui saya tidak dapat campur tangan. Ekspresi Tangkuan berubah dan dia berkata dengan dengusan dingin, bagus sekali. Tang ini telah merasakannya. Petik dua. Centai hanya merasakan kepahitan di mulutnya. Dia telah menyinggung Sekte Surgawi bintang tujuh sekarang. Tapi dia tidak punya pilihan. Memilih yang lebih rendah dari dua kejahatan, dia hanya bisa memilih untuk menyinggung Sekte Surgawi bintang tujuh. Namun, orang-orang yang ingin ditumpas Sekte Surgawi bintang tujuh saya, kita tidak perlu meminjam kekuatan orang lain sama sekali. Wah, penatua ini akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut, atau tidak? Tangkuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan memandang Tangkuan dan berkata sambil tersenyum, terengah-engah sampai sekarang, bukankah itu hanya demi postur? Sayang sekali Anda menemukan target yang salah. Petik dua. Alis Tangkuan sedikit berkerut, jelas sudah benar-benar marah. Dia mendengus dingin dan berkata, bagus sekali. Sudah bertahun-tahun sejak siapapun berani memprovokasi Sekte Surgawi bintang tujuh saya. Hari ini, tetua ini akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Selesai berbicara, dia melangkah keluar, momentumnya yang mengesankan sangat menakutkan. Penampilan itu jelas sudah setengah kaki melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Langkah bintang tujuh, Tian Kui Palem. Ini adalah dua keterampilan unik yang hebat dari Sekte Surgawi bintang tujuh. Sepertinya Penatua Tang benar-benar marah. Petik dua. Bocah itu, dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah dia berpikir bahwa dengan membawa kekacauan yang menyimpang, dia tak terkalahkan di bawah langit? Haha, anak muda, mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di bawah langit. Saat Tangkuan bergerak, keributan itu tidak sebanding dengan rata-rata setengah langkah Saint Sovereign Heavens. Keterampilan pamungkas dari Sekte Surgawi bintang tujuh, itu semua adalah teknik bela diri puncak tru yang heavenly domain. Saat debutnya benar-benar mengejutkan. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, kuning besar, jadilah centil. Big Yellow memberi Ye Yuan tatapan kesal, tubuhnya tiba-tiba mulai berkerut. Tuan Ye, Anda membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi Big Yellow. Sementara pembicaraan adalah pembicaraan, si kuning besar masih melepaskan kuku genit yang memalukan. Of! Melihat seekor banteng berpose dengan cara yang genit dan menggoda, semua orang tertawa terbahak-bahak dan tertawa terbahak-bahak. Adegan ini terlalu lucu. Langkah tujuh bintang tangkuan sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Ye Yuan. Itu juga tepat pada saat inilah Big Yellow melepaskan kukunya. Kuku ini tampak lambat tetapi cepat dalam kenyataannya, dan mencapai pertama meskipun diluncurkan kemudian. Bang! Wajah tangkuan langsung ditendang dengan kuat oleh kuku ini dan dia terbang keluar. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan ketika setengah langkah Saint Sovereign Heaven tangkuan mengambil tindakan, itu masih sama. Bab 2734, tempat ini adalah kampung halamanku. Tangkuan bangkit, cetakan kuku banteng di wajahnya terlihat jelas. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, diam-diam tertawa. Setengah langkah Saint Sovereign Heaven, mereka adalah eksistensi puncak di lima wilayah surgawi besar juga. Tapi sekarang, ada cetakan kuku banteng tambahan di wajahnya. Memikirkannya juga terasa lucu. Tentu saja, ini karena Big Yellow tidak menggunakan kekuatan aslinya. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana meninggalkan bekas. Bahkan jika itu adalah Saint Sovereign Heaven setengah langkah, kuku ini juga akan membuat kepalanya meledak. The Cockettish Profligate Hoof bukanlah lelucon. Apakah ini prestise Sekte Surgawi Bintang 7 Anda? Sepertinya tidak lebih dari ini. Kali ini, saya akan membiarkan Anda semua mengingatnya dengan lebih baik. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan berpose di depan banyak orang. Big Yellow, bantu menenggelamkannya ke dalam ingatan orang-orang Sekte Surgawi Bintang 7. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, setiap orang dari Sekte Surgawi Bintang 7 kehilangan jiwa mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali dan Big Yellow sudah tiba di depan wajah mereka. Bang, Bang, Bang. Big Yellow menendang kukunya dengan sangat cepat. Surga berdaulat giyok biasa tidak bisa bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, masing-masing surga berdaulat langit Bintang 7 memiliki jejak kuku banteng di wajah mereka. Tentu saja, ada dua di wajah tangkuan. Dia masih gagal menghindari kuku ini. Weiyu bahkan tertekan hingga hampir muntah darah. Ini adalah ketiga kalinya. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang dengan takjub. Mereka sudah melebih-lebihkan kekuatan Big Yellow sebanyak mungkin. Siapa tahu mereka masih meremehkannya. Tapi masalahnya, Big Yellow jelas tidak menggunakan kekuatan apapun. Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli apa, wajah Sekte Surgawi Bintang 7 dianggap telah ditampar dengan kejam sekali lagi. Sebagai Sekte Utama Nomor 1 Teruyang, kapan Sekte Surgawi Bintang 7 mengalami frustrasi semacam ini sebelumnya. Namun, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Wajah mereka ditampar, mereka hanya bisa menelan penghinaan dan penghinaan diam-diam, dan mengikuti kekuatan utama ke depan. Ratusan jade Sovereign Heavens bergerak dalam kontingen yang kuat dan berbaris menuju Inglite Forest. Baru saja tiba di hutan Inglite, Ye Yuan sudah melihat sekelompok cahaya berdarah melonjak ke arah langit. Cahaya berdarah ini menggerakkan jiwa, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Ketika Ye Yuan melihat ini, kulitnya tidak bisa menahan pucat. Semakin dekat, Ye Yuan menemukan bahwa asal mula cahaya berdarah adalah tempat yang dia segel saat itu. Hanya saja sekarang, segel itu sudah lama menghilang tanpa jejak. Rekan Taois, saya ingin tahu siapa yang mau memimpin. Kata Chen Tai. Kuning besar, ayo masuk. Ye Yuan berkata tanpa berpikir. Ketika Big Yellow melihat kulit Ye Yuan, dia sudah lama menebak sesuatu. Sekaligus, dia juga tidak mengatakan apa-apa, langsung membawa Ye Yuan dan bergegas ke cahaya berdarah. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari cahaya berdarah seolah-olah akan menggiling Ye Yuan dua orang. Tapi Big Yellow mendengus dingin dan menginjak dengan kuku bantengnya. Gelombang kekuatan itu segera bubar. Astaga! Sosok dua orang itu langsung menghilang. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa artinya. Tetapi tepat pada saat ini, ada beberapa sosok yang bergegas langsung ke lorong cahaya berdarah lagi. Yang lain tidak mau ketinggalan juga, mengikuti satu demi satu. Kenyataannya, kekuatan cahaya berdarah ini sudah berkurang secara signifikan sekarang. Orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven, masuk secara alami tidak sulit. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya, tubuhnya segera memiliki perasaan menyatu dalam harmoni yang sempurna. Perasaan ini sangat intim. Ini adalah perasaan pulang ke rumah. Untungnya, Heaven Spunwald masih menjadi Heaven Spunwald. Terlepas dari cahaya berdarah yang memenuhi langit, sepertinya tidak ada terlalu banyak perubahan. Dan gugusan cahaya berdarah ini benar-benar bangkit dari bawah kakinya, memenuhi seluruh dunia Heaven Spun. Tempat di mana Ye Yuan berdiri tidak lain adalah tempat di mana gunung Heaven Spun awalnya berada. Lebih jauh ke atas adalah lorong pesawat yang mengarah ke Grand Bride jadi komplete Heaven. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa sebenarnya ada lorong di bawah gunung Heaven Spun juga. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa Ciliokosem kecil yang tidak mencolok ini benar-benar terhubung ke dua bidang besar. Di sana sepertinya ada benua yang bobrok. Ye Yuan bocah, apakah ini kampung halamanmu? Di lautan kesadarannya, terdengar seruan mitian. Ye Yuan sedikit mengangguk, ekspresinya sangat jelek. Perasaan surgawinya sudah menyapu seluruh dunia Heaven Spun sekarang, tetapi dia tidak menemukan sosok Li Air dan yang lainnya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, saat dia melepaskan indera keilahiannya, dia akan dapat secara instan menutupi seluruh Heaven Spun world. Tapi dia memindai beberapa kali setelah kembali, namun, tidak ada jejak sama sekali. Orang-orang yang berhubungan intim dengan Ye Yuan, Yue Meng Li, White Light, Li Air, dan yang lainnya sebenarnya tidak ada. Dunia Heaven Spun saat ini tidak lagi memiliki rahasia untuk dibicarakan dengannya. Dia tidak percaya bahwa ada tempat yang bisa menipu akal sehatnya. Lalu, kemana Li Air mereka semua pergi? Astaga! 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 Satu demi satu sosok keluar dari lorong pesawat dan mendarat di dunia Heaven Spun. Eh, ternyata itu cabai kecil. Semut di sini sangat lemah. Bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Semut seperti ini tidak layak untuk hidup di dunia ini. Kenapa tidak? Aku akan mengirim mereka pergi. Ledakan! Suaranya belum memudar ketika seberkas cahaya pedang melintas. Orang yang barusan berbicara sudah menjadi ampas. Wajah semua orang berubah khawatir. Karena orang yang melepaskan seberkas cahaya pedang ini tidak lain adalah Yeyuan. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang musim seminaga. Orang yang baru saja berbicara itu adalah seorang tetua dari salah satu dari tujuh sekte besar surgawi, sekte surgawi awan yang mempesona. Kekuatannya sudah mencapai surga penguasa giyok atas. Tapi, di bawah pedang Yeyuan, dia bahkan tidak bernafas. Dalam kesan semua orang, Yeyuan hanyalah seorang pemula yang bersembunyi di balik Big Yellow, itu saja. Tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Tapi saat dia bergerak sekarang, semua orang terkejut. Pang ini bukan kesemek yang lembut. Anak laki-laki, apakah kamu gila? Tetua sekte surgawi awan dasling saya hanya mengatakan sebuah kalimat dan Anda membunuhnya. Yang berbicara adalah kepala tetua dasling Cloud Heavenly Sekte, Tang Yihei, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin, Aku adalah semut yang dia bicarakan. Dia ingin memusnahkan semut seperti saya. Mungkinkah saya, semut ini, tidak bisa membunuhnya? Li Erdan yang lainnya menghilang, Yeyuan saat ini dalam kemarahan yang hebat. Namun, pada saat ini, orang itu berbicara omong kosong tentang memusnahkan semut dunia heaven span, bagaimana mungkin Yeyuan tidak marah? Pembangkit tenaga stratum surgawi yang datang ke alam bawah akan selalu memiliki rasa superioritas yang besar. Saat itu, Juntian hanyalah stratum surgawi sebelum kecil yang sangat kecil dan dia juga sama. Apalagi jadi Sovereign Heavenly Stratums yang berdiri tinggi di atas masa. Tatapan Yeyuan menyapu semua wajah mereka dan menekankan setiap kata, Tempat ini adalah kampung halamanku. Siapapun yang bergerak ke sini, aku akan membunuh mereka. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Yeyuan benar-benar naik dari sini. Karena mereka merasakannya, cabai kecil ini adalah cabai kecil yang tidak memiliki dao surgawi. Atau harus dikatakan, ini adalah ciliokosem kecil yang telah diubah oleh seseorang sebelumnya. Mustahil bagi seseorang untuk naik dari sini. Tapi Yeyuan muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Huhu, surga penguasa giyok yang lebih rendah, benar-benar arogan hingga ekstrim. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menangani Anda? Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 17 atau 18 tahun berjalan keluar dari kerumunan. Dengan setiap langkah yang diambil pemuda itu, momentumnya yang mengesankan meningkat dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, itu benar-benar mencapai tingkat Saint Sovereign Heaven. Ketika Tangkuan dan Weiyu melihat orang ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi liar dan mereka berteriak, Saint Exalt Wycloth, kamu benar-benar datang. Bab 2735, lidah terpeleset sesaat. Saint Exalt Wycloth dari Sekte Surgawi Bintang 7. Dia belum muncul selama ribuan tahun. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan bergerak kali ini. Perjalanan alam mistik kali ini benar-benar membuat khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik Saint Exalt. Sepertinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Saya ingin melihat bagaimana anak ini berencana menghadapinya. Penampilan Saint Exalt Wycloth sangat meningkatkan moral pihak Sekte Surgawi Bintang 7. Tidak ada yang menyangka bahwa Saint Exalt akan benar-benar bersembunyi di antara mereka. Saint Exalt memahami aturan Surgawi Dao, jika mereka memiliki niat untuk bersembunyi, sisanya pasti tidak tahu, seperti Big Yellow. Saint Exalt Wycloth memandang Yeyuan dan berkata dengan jijik, membawa orang yang kasar dan kamu berpikir bahwa kamu sudah tak terkalahkan di bawah langit. Nak, serahkan harta nenek di tanganmu, dan agung ini bisa menyelamatkanmu dari kematian. Saat semua orang mendengar, mereka tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, Sekte Surgawi Bintang 7 ditampar oleh Yeyuan berkali-kali, tetapi Saint Exalt Wycloth tidak mengambil tindakan. Dalam pandangannya, ini hanyalah pertengkaran anak-anak. Di depan Saint Sovereign Heaven, setengah langkah Saint Sovereign Heaven juga biasa-biasa saja. Tapi, ketika Yeyuan mengeluarkan harta nenek moyang, bukan terserah dia untuk tidak dipindahkan lagi. Harta nenek moyang hanya bisa melepaskan kekuatan sejati mereka di tangan Saint Sovereign Heavens. Karena itu, dia membuat langkahnya. Enyah, Yeyuan hanya membalasnya dengan satu kata. Pikirannya saat ini berputar-putar dan dia sudah lama kehilangan ketenangannya dari sebelumnya. Saint Exalt Wycloth melompat keluar sekarang tidak ada gunanya selain membuatnya marah. Alis Saint Exalt Wycloth berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, sepertinya kamu masih belum mengerti apa yang disebut Saint Sovereign Heaven. Apakah tempat ini kampung halamanmu? Huhu, sangat bagus. Selesai berbicara, Wycloth mengangkat tangannya sedikit, dan seluruh dunia mulai gemetar. Ketika Yeyuan kembali, dia menemukan bahwa dunia Heavenspan menjadi jauh lebih stabil. Jika seperti sebelum dia naik, pedang itu sebelumnya akan membuat Heavenspan World hancur berkeping-keping. Namun, ketika Saint Sovereign Heaven bergerak, bagaimana momentumnya bisa menjadi hal yang biasa? Melihat Saint Exalt Wycloth bergerak, wajah Weiyu penuh dengan keangkuhan. Membiarkan Yeyuan merasakan kesedihan seperti memotong dagingnya, dia merasa sangat hebat. Menderita kerugian berkali-kali di depan Yeyuan membuat niat membunuhnya terhadap Yeyuan naik ke puncaknya juga. Seekor semut alam bawah belaka, hak apa yang dia miliki untuk buang air besar dan kencing di kepalanya. Selain itu, pusat kekuatan Sekte Surgawi Bintang 7 juga sangat disegarkan. Saint Exalt, adalah kekuatan sejati Sekte Surgawi Bintang 7 mereka. Omong kosong Saint Sovereign Heaven, apakah itu sangat mengesankan? Kuning besar, Yeyuan berkata dengan dingin. Sebenarnya, tanpa menunggu Yeyuan memberikan perintah, kuku genit-genit Yeyuan sudah muncul. Tapi kali ini, kekuatan Saint Sovereign Heaven meletus. Saint Exalt Wycloth saat ini berencana untuk menunjukkan kehebatan bela dirinya. Dengan ranah kultifasinya, dia tidak perlu mengerahkan kekuatan penuhnya untuk membantai orang-orang di dunia Heavenspun. Tapi kuku Big Yellow memiliki kekuatan yang luar biasa. Saint Exalt Wycloth terkejut dan langsung menendang wajahnya. Bang! Saint Exalt Wycloth langsung ditendang dari jarak seratus ribu kaki, seluruh wajahnya berdarah, terlihat sangat menyedihkan. Bagaimana Saint Exalt Wycloth saat ini masih memiliki kesan ahli? Orang harus tahu, kuku genit-genit kuning besar adalah apa yang bahkan tiga kesengsaraan Saint Sovereign Heaven, Lu Zheng Xin, tidak dapat menahannya. Saint Exalt Wycloth bahkan belum mencapai kesengsaraan pertama. Tendangan ini mendarat, dia sudah terluka parah. Dia memandang Big Yellow dengan ekspresi ngeri, ekspresinya berubah saat dia berkata, as Saint Sovereign Heaven. Sama seperti yang lain tidak menemukan bahwa dia adalah Saint Sovereign Heaven, Saint Exalt Wycloth juga tidak menemukan bahwa Big Yellow adalah Saint Sovereign Heaven. Saat ini, Big Yellow memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya, semua orang merasa terkejut sampai ke intinya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven itu terlalu langka. Hanya ada sedikit surga Saint Sovereign di seluruh benua Rain Clear. Mereka bisa dihitung. Tetapi siapa yang mengira bahwa roh sejati Saint Exalt sebenarnya bersedia menjadi gunung jade Sovereign Heaven yang lebih rendah? Mereka melihat Ye Yuan menunggangi tubuh Big Yellow dengan mata kepala sendiri. Big Yellow memandang Saint Exalt Wycloth dengan dingin dan berkata dengan jijik, kamu baru saja memarahi agung ini dengan kasar. Hati Saint Exalt Wycloth berdebar kencang dan dia buru-buru berkata, T tidak sama sekali. S selipkan lidah, baru saja, itu hanya terpele set sesaat. Petik 2 Big Yellow tersenyum dingin dan berkata, kamu menginginkan harta nenek moyang tuan Ye sebelumnya. Saint Exalt Wycloth hanya merasakan kepahitan dan berkata, T tidak. Baru saja, itu hanya dorongan sesaat. Petik 2 Big Yellow melanjutkan, baru saja, kamu ingin menghancurkan kampung halaman tuan Ye. Saint Exalt Wycloth hanya memiliki senyum pahit yang tersisa saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kesalahan, itu benar-benar hanya kesalahan. Jika benar-benar menginginkan pertarungan yang adil, bahkan jika Saint Exalt Wycloth bukan tandingan Big Yellow, itu juga tidak akan sampai berada di sudut yang sempit. Tapi serangan kuku tiba-tiba Big Yellow sebelumnya benar-benar memiliki efek yang kuat. Bertarung lagi saat ini, dia tidak punya harapan sama sekali. Jadi, dia hanya bisa tunduk. Datang ke sini, tujuannya adalah harta alam saringan suci Mystic Realm. Sama sekali tidak perlu bertarung sampai akhir dengan Big Yellow sekarang. Kekuatan sebenarnya yang ditampilkan Big Yellow juga membuat semua pembangkit tenaga listrik berspekulasi satu demi satu. Benar-benar tidak menyangka bahwa banteng kuning besar itu sebenarnya adalah roh sejati Saint Exalt. Saya mendengar bahwa ada Saint Exalt di miriat Demons Mountain yang tubuh aslinya adalah banteng, mungkinkah itu dia? Tunggu sebentar. Mengapa Lord Saint Exalt rela menjadi gunung Jade Sovereign Heaven yang lebih rendah? Latar belakang apa yang dimiliki pemuda itu? Pada saat ini, ada serangkaian tanda tanya di atas kepala semua orang. Hal semacam ini, mereka tidak bisa mengetahuinya bahkan jika mereka memeras otak mereka juga. Namun, Ye Yuan mengabaikan tebakan mereka dan hanya berkata dengan dingin, lupakan orang itu dan masalah ini akan dianggap batal. Kalau tidak, itu tidak bisa didamaikan sampai mati. Tidak ada yang bisa berpikir untuk memasuki alam mistis saringan suci tanpa menentukan pemenang. Tapi ketika dia berbicara, Ye Yuan menunjuk Wei Yu. Orang ini sudah melompat-lompat beberapa kali. Sebelumnya, Ye Yuan tidak mau repot untuk tawar-menawar dengannya. Tapi sekarang, Ye Yuan sangat marah dan sangat mudah tersinggung, jadi dia akan mengambil tindakan. Ketika Wei Yu mendengar itu, ekspresinya mau tidak mau berubah dengan liar dan dia berkata, Kamu pikir kamu siapa, untuk benar-benar berani memerintahkan Saint Exalt apa yang harus dilakukan. Saint Exalt Waiklut, saya penerus yang ditunjuk oleh Master Sekte. Kakamu tidak bisa berbalik melawanku. Saint Exalt Waiklut mendengus dingin dan tiba-tiba mengacungkan jari. Ledakan. Wei Yu langsung tertiup ke dalam awan kabut darah. Penerus Sekte Surgawi Bintang Tujuh meninggal begitu saja. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Dari jadet Rue Heavenly Seke Heaven Spunwald, mereka semua menunggu untuk menyaksikan Ye Yuan membodohi dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, Wei Yu menjadi orang bodoh, dan Bintang Surgawi Bintang Tujuh menjadi lelucon. Itu sebenarnya adalah roh sejati Saint Exalt yang mengikuti di sisi Ye Yuan. Bahkan Saint Exalt Waiklut, keberadaan kuat semacam ini, tidak punya pilihan selain tunduk juga. Saint Exalt Waiklut menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apakah Anda puas dengan ini? Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Aku tahu bahwa masih ada beberapa Saint Sovereign Heaven yang tersembunyi di antara kalian. Kalian semua pergi ke alam mistis saringan suci untuk memperebutkan kesempatan keberuntungan kalian. Saya sangat kesal sekarang, jadi jangan memprovokasi saya. Saya menggunakan hidup saya untuk menjaga dunia ini. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah beristirahat sampai dia mati. Ini adalah ancaman yang terang-terangan, tetapi pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak berani benar-benar memprovokasi Ye Yuan lagi. Dia memiliki modal untuk mengancam semua orang. Selain itu, mereka semua datang untuk mencari peluang keberuntungan. Tidak perlu membuat masalah dengan Ye Yuan. Bab 2736, Orang Tak Terduga Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak lagi memiliki emosi. Mereka semua pergi menuju lorong di bawah berturut-turut. Ada pintu masuk ke alam mistis saringan suci. Saint Exalt Wyclote ragu-ragu sebentar, tetapi masih menangkupkan tinjunya ke Big Yellow dan berkata, Aku ingin tahu apakah rekan Taoist adalah Saint Exalt Bull Demon dari gunung Miriat Demons Mountain. Big Yellow berkata dengan dingin, Tidak. Permuliaan ini adalah komandan kepala Saint Exalt Bull Demon. Ekspresi Saint Exalt Wyclote berubah, hatinya menjadi kacau. Kapan Miriat Demons Mountain memiliki satu Saint Exalt lagi? Sepertinya berita lima wilayah surgawi besar agak ketinggalan saman. Saint Exalt Wyclote ragu-ragu sebentar, tetapi dia masih berkata, Maafkan saya karena terus terang, tetapi diri Anda yang terhormat adalah Saint Exalt yang bermartabat. Bagaimana Anda bisa menjadi tunggangan untuk surga berdaulat giyok yang lebih rendah? Ini, ini menghina keagungan Saint Exalt. Lubang hidung si kuning besar menoleh ke langit dan dia berkata dengan dingin, Yang mulia ini bahagia. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2 Saint Exalt Wyclote tersedak cukup parah dan hanya bisa pergi karena malu. Beberapa ratus langit berdaulat giyok memasuki alam mistis saringan suci satu demi satu. Hanya Yeyuan yang tidak menggerakkan otot. Setelah semua orang pergi, Yeyuan tiba di kota kekaisaran elang surgawi dengan teleportasi. Pada kenyataannya, tempat ini bukan lagi kota kekaisaran elang surgawi tetapi menjadi tanah suci dunia heaven span. Perbuatan Yeyuan melawan Jun Tian sendirian dan menyelamatkan dunia heaven span sudah menjadi legenda di sini. Tempat ini tetap sama, tetapi orang-orangnya sudah pergi. Perasaan surgawi Yeyuan menyapu lagi dan lagi dan menemukan bahwa bukan hanya lier mereka semua yang telah menghilang. Selama itu adalah seseorang yang telah berhubungan dengan Yeyuan sebelumnya, mereka sebenarnya telah menghilang tanpa jejak sekarang. Apa yang sedang terjadi? Faktanya, bahkan orang-orang di kota kekaisaran elang surgawi, orang-orang keluarga Jian, orang-orang keluarga Ning, semuanya menghilang tanpa jejak juga. Yeyuan tiba-tiba menemukan bahwa dia tampaknya telah jatuh ke dalam konspirasi besar. Orang yang menculik Yue Mengli, mereka semua tahu terlalu banyak tentang dia. Pihak lain mengerti sampai mereka tahu pengalamannya tumbuh dewasa, seperti punggung tangan mereka. Tapi dia sudah mengubah sembilan leluhur dao menjadi pengikutnya sebelum dia pergi. Sembilan leluhur dao yang hebat sudah menjadi kekuatan terkuat di dunia Heavenspun. Siapa pihak lain, yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi disembunyikan di dunia Heavenspun ini? Teman, saya ingin bertemu dengan sembilan leluhur dao yang hebat. Apakah Anda tahu di mana mereka berada? Yeyuan menghentikan pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe dan bertanya. Leluhur dao, apa itu? Pihak lain menjawab. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, Lalu apakah kamu tahu siapa Yeyuan? Saat orang lain mendengar, dia segera berkata dengan rasa hormat yang dalam, Yeyuan adalah penyelamat kami. Kontribusinya tidak tertandingi, dan pencapaiannya melampaui zaman kuno dan modern. Yeyuan bertanya lagi, Lalu apakah kamu tahu ke mana orang-orang yang berhubungan dengannya pergi? Saat pihak lain mendengar, dia menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, penyelamat adalah penyelamat. Siapa yang akan pergi dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya? Alis Yeyuan berkerut lebih keras. Dia menemukan bahwa jejaknya telah sepenuhnya terhapus oleh seseorang, hanya menyisakan seorang penyelamat. Dunia hanya tahu tentang Yeyuan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada sembilan leluhur dao. Orang-orang yang terkait dengan Yeyuan juga semuanya menghilang tanpa jejak. Sepertinya jalanmu untuk tumbuh dewasa hanyalah konspirasi keberadaan tertentu. Ketika kamu tumbuh dewasa, selalu ada sepasang mata di belakangmu, mengawasimu. Mityan tiba-tiba berkata. Yeyuan hanya merasakan punggungnya menjadi dingin. Siapa pihak lain itu? Apa yang ingin dia lakukan? Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, kepalanya tiba-tiba meledak, memikirkan seseorang. Yang jadi true. Dunia heaven span ini adalah skema yang diatur sendiri olehnya. Jika berbicara tentang siapa yang paling mungkin melakukan ini, maka kemungkinan terbesar adalah dia. Yeyuan menemukan bahwa dia selalu terjebak dalam pola pikir tetap. Itu karena yang jadi true sudah mati. Tetapi siapa yang telah melihat bahwa dia benar-benar mati? Orang-orang di era yang sama dengannya sudah lama menghilang. Bahkan Zhuobufan juga telah memulai jalan ke selatan. Lalu apakah dia benar-benar mati? Belum tentu. Huhu, sepertinya kamu sudah menebaknya. Seperti yang diharapkan, layak menjadi orang yang aku pilih. Deva Fort Blight yang dihentikan oleh Yeyuan tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh dari mulutnya. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, menatap lekat-lekat ke pihak lain, dan menemukan bahwa sorot mata pihak lain telah berubah. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Yang jadi true, Yeyuan mengucapkan setiap kata. Ini aku. Pihak lain tidak menyangkalnya, tetapi dia tersenyum dan berkata, peningkatanmu lebih cepat dari yang aku bayangkan. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Gunung Heavenspun benar-benar berevolusi menjadi harta nenek moyang di tangan Anda. Petik 2 Yeyuan tidak pernah bermimpi bahwa Saint Exalt jadi true yang pernah memimpin lima wilayah surgawi besar, mantan guru Gunung Heavenspun, sebenarnya belum mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Di mana liar mereka semua? Nada bicara Yeyuan hampir membekukan dunia ini. Yeyuan hampir mengamuk sekarang. Memikirkan pertumbuhannya, bagaimana selalu ada sepasang mata yang mengawasi di belakangnya, dia merasakan hawa dingin tanpa kedinginan. Apalagi yang jadi true sebenarnya bahkan menculik liar mereka semua. Yang jadi true tersenyum ringan dan berkata, Yeyuan, kamu adalah orang terpintar dan paling berbakat yang pernah kutemui. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhuobufan, kamu juga tidak kalah. Karena itu, Anda seharusnya sudah menebak apa yang ingin saya lakukan, bukan? Petik 2 Yeyuan menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara serius, kamu ingin aku memasuki alam mistis saringan suci. Yeyuan tidak bodoh. Dengan lorong pesawat tiba-tiba meletus dan alam mistis saringan suci tiba-tiba terbuka, kemungkinan ada hubungannya dengan Yan Jadetruwe. Kalau tidak, mengapa pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi ketika semuanya baik-baik saja? Yan Jadetruwe menyebabkan keributan besar. Itu jelas untuk membuat semua orang memasuki alam mistis saringan suci. Tentu saja, dia ingin membuat Yeyuan memasuki alam mistis saringan suci. Tapi jelas tidak mungkin bagi Yeyuan untuk menyerah dengan patuh. Itu sebabnya dia menculik Lier dan yang lainnya. Semua orang dan segalanya, semua tampaknya berada di bawah kendali Yan Jadetruwe. Pintar, berurusan denganmu, bahkan jika itu aku, aku juga harus berhati-hati. Karena itu, demi keamanan, saya mengirim kekasih Anda dan semua orang yang terkait dengan Anda ke dalam ribuan cabai kecil. Hanya saya yang tahu lokasi mereka. Tentu saja, mereka semua sangat aman. Selama Anda mendengarkan dan berperilaku patuh, mereka akan selalu sangat aman. Yan Jadetruwe berkata sambil tersenyum. Yeyuan memandang Yan Jadetruwe dengan dingin dan berkata dengan suara serius, kamu mencari penerus dengan Heart of Heaven Spun untuk menerobos penghalang Heaven Spun World dan menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Tujuannya untuk hari ini. Penampilan Yan Jadetruwe membuat Yeyuan memikirkan banyak hal. Dari saat Heavenly Empyrean Immortal Groove memperoleh Heart of Heaven Spun, hingga rangkaian peristiwa yang terjadi kemudian, sepertinya hanya kebetulan. Tapi, melihat ke belakang sekarang, semuanya tidak bisa dihindari. Hanya saja Yeyuan tidak bisa mengetahuinya. Cara Yan Jadetruwe sangat hebat, mengapa dia harus mencari penerus di alam bawah? Yan Jadetruwe tersenyum dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda sangat pintar. Jadi, keputusanmu adalah Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, apakah saya masih punya pilihan? Yan Jadetruwe tersenyum dan berkata, Yeyuan, kamu tidak memiliki cacat sedikitpun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu-satunya kelemahan Anda adalah Anda terlalu mementingkan orang-orang di sekitar Anda. Dan ini juga merupakan alasan penting mengapa aku memilihmu. Pada saat ini, Yeyuan sudah memulihkan ketenangannya dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan. Yan Jadetruwe berkata, pergi ke Istana Surgawi Labirin dan bantu aku mendapatkan sesuatu. Bab 2737, saya familiar dengan tempat ini. Istana Surgawi Labirin. Mendengar nama ini, Mitian tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Yeyuan juga terkejut, tempat yang bisa membuat Mitian berteriak kaget jelas bukan tempat yang sederhana. Sampai sekarang, hanya ada miriat Realms Mountain yang benar-benar bisa mengejutkan Mitian. Tentu saja, Yeyuan tetap bergeming di permukaan. Senior, kamu tahu Istana Surgawi Labirin? Tanya Yeyuan. Mitian tidak menjawab Yeyuan, tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa di mana tempat ini terhubung sebenarnya adalah benua yang terpecah-pecah surga. Nak, berjanjilah padanya dulu. Nada itu membawa rasa nostalgia yang kuat. Tapi, Yeyuan agak ragu-ragu saat dia berkata. Pada perkiraan konservatif, Yan Jade True memiliki kekuatan tengah Saint Sovereign Heaven saat itu juga. Selain itu, dia bukan rata-rata Saint Sovereign Heaven menengah. Sesuatu yang bahkan Yan Jade True tidak bisa dapatkan, bisakah dia, seorang Jade Sovereign Heaven yang kecil, mendapatkannya. Aku akrab dengan tempat itu. Mitian tidak menjelaskan terlalu banyak dan hanya mengucapkan empat kata yang terdengar ringan ini. Tapi mata Yeyuan berbinar, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Oke. Yan Jade True tersenyum dan berkata, Bagus sekali. Dia yang memahami waktu adalah orang yang bijaksana. Ada sesuatu di istana surgawi labirin yang disebut kondensasi abadi void snap. Anda membawanya keluar, dan agung ini secara alami akan membiarkan kekasih Anda pergi. Petik 2 Baiklah, kesepakatan. Yeyuan juga tidak membuang-buang nafas, setuju dengan mudah. Tentu saja, dia juga tidak punya pilihan. Yan Jade True itu tersenyum aneh dan segera jatuh dengan lembut ke tanah. Alis Yeyuan sedikit berkerut, tiba di pintu masuk ke alam mistis saringan suci dengan teleportasi. Yeyuan memiliki penilaiannya sendiri tentang Yan Jade True juga. Orang itu pasti terluka parah saat itu, bahkan berada di ambang kematian. Itulah mengapa dia tertidur di dunia heaven span. Dengan kekuatan Saint Sovereign heavennya, bahkan jika Yeyuan menerobos ke heavenly stratum, mustahil untuk menemukannya juga. Mungkin sampai sekarang, Yan Jade True juga belum pulih ke kondisi puncaknya. Senior, apa kondensasi abadi void snap ini? Tanya Yeyuan. Void snap immortal condensation, ini adalah varian chaos dengan kemampuan untuk merebut keberuntungan surga. Anak kecil itu mungkin menginginkan item ini untuk menerobos ke alam surga penguasa sejati. Kata Mitian. Ekspresi Yeyuan sedikit berubah dan dia berkata, kalau begitu, dia sudah menyelesaikan Saint Sovereign heaven. Mitian tertawa kecil dan berkata, jika Anda tahu apa itu benua surga yang terpecah-pecah, Anda tidak akan membuat keributan besar. Ayo, masuk dulu. Di dunia ini, setiap tindakan dan gerakanmu tidak bisa lepas dari pengawasannya. Yeyuan sedikit menganggup dan melangkah keluar, memasuki ruang lain. Tiba-tiba, kelimpahan mendarat di mata Yeyuan. Energi spiritual yang kental bahkan membuat Yeyuan merasa sedikit sesak nafas. Energi spiritual yang begitu kaya. Bahkan Big Yellow tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget juga. Ruang ini sangat aneh. Bahkan lebih kaya dari energi spiritual benua Rain Clear. Kekuatan aturan di sini juga merupakan aturan 33 surga. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, ini jelas merupakan ruang independen yang tampak seperti dunia kecil. Tapi Yeyuan merasa seperti dia telah kembali ke 33 surga. Selanjutnya, tempat ini memberi Yeyuan perasaan yang sangat berbahaya. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Heaven Spun World benar-benar terhubung ke ruang yang begitu aneh. Huhu, itu memang benua surga yang terfragmentasi. Si bodoh itu memberimu kesempatan keberuntungan. Sesampainya di dunia ini, Mitian juga tidak lagi bersikap tertutup, langsung mengeluarkan suara. Kesempatan yang beruntung. Big Yellow terkejut. Mitian tersenyum dan berkata, apakah kalian semua tahu apa itu Istana Surgawi Labirin? Yeyuan tidak berbicara, menunggu dengan tenang sampai Mitian melanjutkan. Istana Surgawi Labirin pernah menjadi kekuatan utama yang menutupi semua langit, pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan, berkembang untuk jangka waktu tertentu. Mereka pernah menjadi sekte terkuat Crimson Bright dan Young Heaven, dan bukan salah satunya. Tapi sayangnya, sekte ini terlalu ambisius, untuk benar-benar ingin menyatukan 33 surga. Namun, kekuatan mereka juga sangat kuat. Istana Surgawi Labirin berkembang terus-menerus dan hampir menyapu lebih dari setengah wilayah 33 surga. Petik 2 Pada akhirnya, itu akhirnya memprovokasi hegemon surga untuk pindah, memicu perang semua surga. Pertempuran itu berlangsung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, semua langit runtuh. Ini bukan deskripsi. Sungguh surga terbelah dan bumi retak. Sekte Labirin Divine Palace bersama dengan seluruh benua langsung hancur, hanyut ke dalam kekacauan. Ini juga merupakan asal dari benua surga yang terfragmentasi. Saya tidak berharap itu benar-benar jatuh di sini. Petik 2 Yeyuan dan Big Yellow mendengarkan, dan mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Seberapa stabil ruang 33 surga? Tidak memasuki surga berdaulat giyok, seseorang bahkan tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Tapi All Heavens War sebenarnya mendorong seluruh benua ke dalam kehampaan. Tingkat pertempuran itu, seberapa besar dan derasnya? Seberapa tragisnya itu? Hegemon surga. Yeyuan bergumam dan berkata, Senior, hegemoni surga. Kekuatan macam apa itu? Mitian tersenyum dan berkata, Kekuatan hegemon surga tidak seperti yang bisa kamu bayangkan saat ini. Anda hanya perlu tahu, mereka dapat mengakses surga dan menembus bumi, membalikkan langit dan bumi, dan maha kuasa. Di benua Rain Clear Anda, Saint Sovereign Heavens bisa disebut Saint Exalt. Tapi, di depan faksi seperti Istana Surgawi Labirin, surga berdaulat suci bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjaga pintu. Benua Rain Clear hanyalah sudut dari 33 surga di mana energi spiritual langka, itu saja. Petik 2 Kalian seharusnya merasakan energi spiritual di sini. Pada masa kejayaannya, energi spiritual benua surga yang terpecah seratus kali lipat dari tempat ini. Di bawah lingkungan seperti itu, apa yang hanya bisa dilakukan oleh Saint Sovereign Heaven? Petik 2 Yeyuan merasakan gelombang emosi saat dia mendengarkan. Baru kemudian dia menyadari ketidakberartiannya. Dia sedang duduk di sumur dan melihat ke langit. Senior, mungkinkah kamu adalah hegemon surga juga? Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Mitian berkata dengan dingin, anggota sejati dari klan naga dilahirkan dalam kekacauan dan setara dengan surga. Mereka adalah alam hegemon ketika lahir, bagaimana menurutmu? Big Yellow membuka mata bantengnya lebar-lebar, membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tercengang di wajahnya. Lahir sebagai hegemon. Ini benar-benar terlalu demoralisasi. Semua makhluk hidup melawan surga, melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka dapat menguatkan dao mereka sebagai lapisan surgawi. Tetapi beberapa orang sudah lahir di titik akhir. Apakah itu memberatkan atau tidak? Tapi tatapan Yeyuan berkedip dan dia tiba-tiba berkata, Senior, kamu mengatakan bahwa hegemon Rilem dapat mengakses surga dan menembus bumi dan membalikkan langit dan bumi. Lalu, jika aku mencapai alam hegemon, bisakah aku membangkitkan orang mati? Dia tiba-tiba teringat tanda begelombang di depan makam ayahnya setelah dia membunuh Kaisar Surgawi Jiusang dengan tangannya sendiri dan bertanya dengan sedikit harapan. Itu akan tergantung pada siapa itu. Memang benar bahwa hegemon Rilem membalikkan langit dan bumi, tetapi kemampuan setiap orang berbeda. Namun, saya tahu bahwa penguasa Samsara memang memiliki kemampuan untuk memuja Yin dan Yang. Tentu saja, dia juga tidak maha kuasa. Dia dapat menghidupkan kembali beberapa orang, tetapi yang lain, dia tidak bisa, kata Mitian. Mitian mengatakannya dengan ringan, tetapi mata Yeyuan memancarkan cahaya yang cemerlang. Sepertinya tanda begelombang yang pernah dia rasakan, bukanlah ilusi. Mungkin, ayahnya benar-benar memiliki harapan untuk bangkit. Namun, dia harus memiliki kekuatan yang memadai terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara dengan Tuan Samsara, pembangkit tenaga listrik tingkat ini? Terima kasih banyak kepada Senior karena telah mengklarifikasi keraguan saya. Perjalanan Istana Surgawi Labirin kali ini, saya harus merepotkan Senior, kata Yeyuan. Tidak perlu berterima kasih padaku, semakin cepat kekuatanmu meningkat, semakin cepat aku bisa pulang. Namun, benua yang terpecah-pecah surga ini benar-benar layu. Sekelompok orang bodoh itu, mereka sudah mulai mengambil jalan menuju kehancuran. Tiga belas Saint Sovereign Heavens itu, apakah mereka menganggap diri mereka sempurna? Ayo, pergi dan bergabung dengan mereka, kata Mitian sambil tersenyum. Bab 2738, Anggur Iblis Pusat Darah. Itu bunga matahari langit pertarungan selatan. Putih abadi cermin air. Ya dewa, ini semua adalah obat surgawi kelas 4 dan kelas 5. Harta karun alam yang jarang terlihat di luar ada di mana-mana di sini. Ada ruang terbuka besar di depan. Di tanah kosong, ada semua jenis obat surgawi yang langka di mana-mana. Ketika semua pembangkit tenaga listrik melihat ini, masing-masing mata mereka menjadi merah. Dengan obat-obatan surgawi ini, bahkan jika mereka tidak disuling menjadi pil surgawi, itu akan cukup bagi mereka untuk menerobos juga. Semua tersesat untuk agung ini. Kapan giliranmu? Tangkuan? Anda membawa orang-orang dan mengumpulkan semua obat-obatan surgawi ini. Jangan tinggalkan satu pun. Petik dua. Tepat pada saat ini, Saint Exalt Waiklud tiba-tiba meletus dengan tekanan yang kuat, membuat wajah semua langit berdaulat giyok berubah tiba-tiba. Dengan hadiah Saint Sovereign Heaven, tentu saja tidak akan ada bagian dari hal-hal baik untuk mereka. Ekspresi semua orang sangat jelek, Saint Exalt Waiklud ini terlalu sombong. Sekte surgawi bintang tujuh memakan daging dan bahkan tidak membiarkan mereka minum sup. Sementara tangkuan terlihat bersemangat. Di ruang terbuka ini, mungkin ada ribuan obat surgawi kelas 4 dan 5. Beberapa obat surgawi, sifat obatnya hampir meluap, praktis membuat ranah kultivasinya mengendur. Tanpa ragu, dia benar-benar akan dapat menerobos ke Saint Sovereign Heaven setelah memakannya. Pada saat itu, dia juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Exalt. Berpikir sampai di sini, tangkuan benar-benar sangat bersemangat. Adapun kematian Wei Yu, dia tidak lagi mempedulikannya sejak lama. Huhu, Saint Exalt Waiklud, benar-benar menakjubkan. Saya ingin tahu apakah sekte surgawi awan dasling kami dapat mengumpulkan beberapa. Petik 2 Seorang pria parubaya dengan pakaian yang tidak mencolok berjalan keluar dari kerumunan. Aura pria itu juga naik dengan cepat. Surga Saint Sovereign lainnya. Ketika pembangkit tenaga listrik dasling cloud heavenly sekte melihatnya, masing-masing dari mereka sangat gembira. Saint Exalt Sky Fortunae Maaf tentang itu, sekte surgawi api azure kami juga menginginkan bagian dari jarahan, bertanya-tanya apakah itu diizinkan atau tidak. Saat berbicara, sosok lain berjalan keluar. Santo Agung Yuan Yi Surga Saint Sovereign ketiga Ekspresi ratusan jade Sovereign Heavens yang hadir tiba-tiba berubah. Biasanya, pembangkit tenaga Saint Exalt yang gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan rahasia, tiga dari mereka benar-benar muncul saat mereka muncul. Huhu, sektemu masih sangat sombong. Kami pembudidaya keliling sebenarnya bahkan tidak bisa mendapatkan bagian apapun. Petik 2 Saat berbicara, tiga orang mengesankan lainnya melonjak ke langit. Apa jadinya jika bukan Saint Sovereign Heavens? Itu, Saint Exalt Purplesun. Ada juga Saint Exalt Chongshan dan Saint Exalt Yichen. Ketiganya adalah pembudidaya Saint Exalt keliling. Petik 2 Ada, sebenarnya ada enam pembangkit tenaga besar Saint Exalt. Bukankah kita semua, orang-orang ini, akan menjadi umpan meriam? Mereka jelas tidak menyangka bahwa enam orang suci yang agung benar-benar muncul dalam sekali jalan. Obat-obatan surgawi yang sangat langka di dunia luar ini menggerakkan mereka. Ekspresi Waiklut sedikit jelek. Dia memperkirakan bahwa akan ada orang suci lainnya yang akan datang tetapi tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa sebenarnya masih ada tujuh orang suci agung yang tidak mengungkapkan identitas mereka. Ketujuh orang ini jelas sedikit lebih berhati-hati. Hanya saja, mereka bisa bersembunyi dari mata dan telinga para Saint Sovereign Heavens lainnya, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari penyelidikan mitian. Huh, kalian semua akhirnya mau menunjukkan dirimu. Saint Exalt Waiklut berkata dengan mendengus dingin. Huhu, melihat begitu banyak hal bagus di sekitar, kita secara alami harus menunjukkan dirimu. Jika kami masih tidak menunjukkan diri kami, bukankah semuanya akan ditelan olehmu sendiri? Saint Exalt Purplesun berkata sambil tersenyum. Menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa lebih awal juga tidak berguna. Menginginkan harta nenek moyang orang tetapi pada akhirnya, gagal mendapatkannya dan bahkan membuat wajahmu ditendang. Mengapa repot-repot? Saint Exalt Sky Fortunae berkata sambil tertawa. Bukan karena tidak ada seorang pun di antara surga penguasa suci ini yang tergerak. Hanya saja mereka lebih berhati-hati daripada Waiklut. Meskipun mereka juga tidak percaya bahwa Big Yellow adalah roh sejati Saint Exalt, penampilannya memang luar biasa. Roh sejati yang mampu menekan setengah langkah Saint Sovereign Heavens tidak sering terlihat. Hanya Saint Exalt Waiklut yang tidak bisa menahannya dan bergerak. Benar saja, dia diselimuti bau busuk. Sky Fortunae, jangan sombong. Kekuatan banteng kuning besar itu luar biasa. Dia akan datang sebentar lagi. Yang mulia ini ingin melihat bagaimana Anda berurusan dengannya. Waiklut berkata dengan mendengus dingin. Karena itu, sebelum dia datang, ayo cepat dan bagi harta alam ini. Mungkinkah dia masih bisa mencurinya dari kita semua? Saint Exalt Yuan Yi berkata dengan tidak sabar. Kata-katanya juga membuat semua orang berhenti bertengkar. Munculnya enam orang suci yang agung membuat surga berdaulat giyok itu menyadari bahwa mereka mungkin bahkan tidak akan bisa minum sup lagi. Terutama para pembudidaya keliling itu, sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan apapun. Tidak mungkin bagi para pembudidaya Saint Exalt keliling untuk berbicara untuk mereka juga. Astaga, astaga, astaga. Enam orang suci agung praktis pindah pada saat yang sama, bergerak menuju hamparan tanah obat itu. Murid sekte itu juga pindah pada saat yang sama. Pada saat ini, siapapun yang menyambar lebih banyak, siapapun yang secara alami akan mendapatkan hasil yang besar. Tapi, tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Ada pohon kuno keriput di tanah obat. Pohon kuno ini sebelumnya biasa-biasa saja seolah-olah sudah layu. Tapi, ketika pembangkit tenaga listrik itu memasuki tanah obat, 10 ribu tanaman merambat tipis tiba-tiba muncul dari pohon kuno. Uci Selusin jadi Soverein Heavens yang bergegas di garis depan langsung ditembus oleh tanaman merambat tipis. Kemudian tubuh mereka dengan cepat menyusut, menjadi mayat yang mengering. Esensi darah di tubuh mereka sebenarnya langsung tersedot kering. Enam penguasa suci besar bergegas di garis depan. Pada saat ini, ekspresi mereka tidak bisa menahan perubahan liar, tubuh mereka segera meletus dengan kekuatan yang kuat. Tanpa menahan sedikitpun, mereka langsung mengeksekusi spesialisasi mereka, memotong ke arah tanaman merambat yang tipis. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa tanaman merambat tipis itu sebenarnya tidak bisa dipotong. Serangan kekuatan penuh dari Saint Soverein Heaven sebenarnya tidak bisa memotong tanaman merambat kecil dan tipis ini. Tanaman merambat tipis hanya jatuh kembali sebentar dan kusut lagi dengan sangat cepat. Wajah enam orang berubah liar. Bagaimana mungkin mereka masih berani mengingini obat-obatan surgawi, terbang kembali satu demi satu. Ini adalah kekacauan yang menyimpang, Blut Cantral Devil Finn. Kekuatannya kemungkinan besar adalah penyelesaian besar Saint Soverein Heaven. Semuanya, cepat mundur. Saint Exalt Wyclute berteriak. Itu mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Tanaman merambat tipis ini menjerat mereka dengan hirup pikuk, tidak membiarkan mereka mundur. Untungnya, kekuatan Saint Soverein Heaven memang menakutkan. Setelah mengalami putaran pertempuran sengit, enam Saint Soverein Heaven yang agung keluar dari pengepungan. Dan surga berdolat giok yang bergegas ke tanah obat, hampir tidak ada dari mereka yang selamat, semuanya tersedot ke dalam mayat mumi. Pohon kuno yang menyerap darah tampaknya telah diremajakan dengan datangnya musim semi kedua kali, seluruh pohon besar menjadi segar dan hidup. Surga penguasa giok lainnya telah lama mundur ke tempat yang sangat jauh, untuk menghindari terpengaruh. Enam Saint Exalt yang agung memandang Blut Cantral Devil Finn yang mengacungkan tanaman merambatnya, ekspresi mereka semua sangat jelek. Sial, anggur iblis pusat darah ini sebenarnya menyamar sebagai pohon layu. Saint Exalt Sky Fortunae menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, Aura Blut Cantral Devil Finn ini menjadi lebih kuat. Tampaknya telah menderita luka berat sebelumnya. Ia ingin menyerap esensi darah untuk memulihkan kekuatannya. Kata Saint Exalt Purplesun. Melihat begitu banyak obat surgawi tetapi tidak bisa mendapatkannya, itu benar-benar menyedihkan. Saint Exalt Wycloth menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Pil surgawi kelas 5 ini sangat penting bagi mereka, surga penguasa suci ini. Mampu melihat tetapi tidak bisa mendapatkannya membuat Saint Sovereign Heavens ini tertekan sampai mereka ingin muntah darah. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Orang-orang telah lama memasuki alam mistis saringan suci ini sebelumnya. Jika obat-obatan surgawi ini benar-benar mudah didapat, apakah ini giliran Anda? Tepat pada saat ini, suara menghina terdengar. Ekspresi enam orang suci agung menjadi gelap. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Yeyuan. Berat, berhenti membuat komentar sarkastik. Jangan berpikir bahwa dengan membawa roh sejati Saint Exalt, kamu tidak terkalahkan. Jangan lupa, saat ini kami adalah enam orang suci yang agung. Wycloth berkata dengan mendengus dingin. Huhu, siapa yang punya waktu untuk membuat komentar sarkastik denganmu? Aku hanya datang untuk memberitahu kalian bahwa karena kalian semua tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menyimpannya. Yeyuan berkata dengan dingin. Bab 2739 dipersiapkan dengan baik. Kau menyimpannya. Huhu, selama kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, aku tidak keberatan. Ketika Saint Exalt Wycloth mendengar itu, dia tersenyum dingin. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit dengan memiliki pembantu Saint Exalt? Orang agung ini ingin melihat bagaimana Anda mengumpulkannya. Anak kecil yang tidak tahu malu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita, surga berdaulat suci ini, semuanya tidak kompeten. Ketika beberapa orang suci agung mendengar itu, mereka semua tersenyum dingin. Surga penguasa Giok Belaka juga berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan mereka. Apakah dia benar-benar menganggap bahwa Blut Kentral Devil Finn harus dianggap enteng? Petik 2. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Begitukah? Kalau begitu kalian perhatikan baik-baik. Selesai berbicara, Ye Yuan mengendarai Big Yellow dan melompat, langsung memasuki tanah obat. Tetapi yang aneh adalah bahwa Blut Kentral Devil Finn sebenarnya tidak bereaksi. Ye Yuan juga tidak sopan dan segera mulai mengumpulkan obat-obatan surgawi di sekitarnya. Ketika pembangkit tenaga listrik di pinggiran melihat pemandangan ini, masing-masing mata mereka terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan dari Blut Kentral Devil Finn? Benar-benar melihat hantu. Mungkinkah Blut Kentral Devil Finn penuh karena menyerap darah dan tidak akan menyerang kita lagi? Ketika banyak orang melihat situasinya, mereka semua menebak-nebak. Melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja, mereka secara alami juga tergoda. Yang berani akan kenyang dan yang pengecut akan kelaparan. Karena Ye Yuan baik-baik saja, maka mereka juga pasti baik-baik saja. Oleh karena itu, seseorang mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas ke tanah obat lagi. Tapi, tepat pada saat mereka memasuki jangkauan serangan, Blut Kentral Devil Finn bergerak seperti kilat. Puci. Beberapa pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven itu langsung tersedot ke dalam dendeng manusia. Dengan ini, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk beruntung. Sialan, mengapa Blut Kentral Devil Finn tidak bereaksi padanya? Saint Exalt Waiklut berkata dengan kaget dan marah. Wajah Saint Exalt lainnya semuanya sangat jelek. Sebidang tanah obat yang begitu besar, itu benar-benar akan menguntungkan Ye Yuan sendirian. Setelah mengumpulkan obat surgawi di sekitarnya, Big Yellow melompat lagi dan tiba di area lain. Ye Yuan mengulangi apa yang dia lakukan dan terus mengumpulkan obat-obatan surgawi. Tentu saja, dengan metode pengumpulan ini, mustahil untuk mengumpulkan semua obat surgawi. Tapi, mengumpulkan 70% sampai 80% masih tidak masalah. Bocah, bagaimana? Apakah itu terasa luar biasa? Mitian berkata dengan bangga. Memang sangat menakjubkan. Banyak dari obat-obatan surgawi ini tidak tersedia di benua Rain Clear. Mereka sangat langka hingga ekstrim. Saya tidak berharap itu semua menguntungkan saya, puji Ye Yuan. Sekelompok orang ini, mereka dianggap beruntung. Bagaimana mungkin Blutkentral Devil Finn dari Istana Surgawi Labirin saat itu hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Kekacauan yang menyimpang tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Anggur Iblis Pusat Darah ini kemungkinan besar adalah keturunan pria itu. Sayang sekali tidak memiliki cukup darah untuk mendukungnya, dan hanya memiliki sedikit kekuatan sekarang, kata Mitian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa yang mengira bahwa Blutkentral Devil Finn yang kuat sebenarnya memiliki penglihatan yang buruk? Selama kamu bergerak di titik butanya, kamu tidak akan diserang. Inilah alasan mengapa Ye Yuan aman dan sehat. Kekuatan Blutkentral Devil Finn sangat hebat. Bahkan di peringkat yang sama, itu juga hampir tak terkalahkan. Tapi, ia juga memiliki kekurangan, yaitu ia memiliki titik buta dalam persepsi. Namun, titik buta ini tidak statis, tetapi terus bergerak. Hanya keberadaan seperti Mitian yang tahu tentang titik buta Blutkentral Devil Finn. Kalau tidak, bahkan jika mereka tahu bahwa itu memiliki kekurangan ini, akan sulit untuk menemukannya juga. Di pinggiran, secerca senyuman tiba-tiba muncul di wajah Saint Exalt Sky Fortunae dan dia berkata, semua orang tidak perlu gelisah. Secara alami sangat bagus bahwa dia dapat mencabut obat-obatan surgawi ini. Kami hanya akan duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. Ketika Saint Exalt lainnya mendengar itu, mata mereka semua berbinar. Iya, mengapa mereka harus pergi dan mengambilnya? Setelah Ye Yuan kembali dari memetiknya, bukankah begitu jika mereka langsung menyambarnya? Haha, masih rekan Dao Sky Fortunae yang lihai. Hal yang berbahaya, lebih baik bagi orang lain untuk pergi dan melakukannya. Saint Exalt Waiklut berkata dengan tawa keras ketika mendengar itu. Gerakan Ye Yuan sangat cepat, mencabut obat-obatan surgawi itu dengan sangat cepat. Setelah itu, Big Yellow langsung melompat keluar dari lingkaran dengan lompatan. Dan di luar, enam Saint Exalt yang agung telah menatap mata yang tamak. Saat Ye Yuan keluar, mereka segera memblokir semua rute pelarian. Nah, kamu sudah bekerja keras. Serahkan semua obat surgawi dan kamu bisa tersesat. Laiklut berkata dengan senyum dingin. Sekarang, dengan pembantu, dia akhirnya bisa membalas dendam. Sky Fortunae juga berkata dengan dingin, adik, tidak peduli seberapa kuat roh sejati Saint Exalt, itu juga tidak mungkin untuk bertarung satu lawan enam. Jika Anda masuk akal, lebih baik serahkan, kami tidak akan mempersulit Anda. Anda dapat menyimpan obat-obatan surgawi kelas 4 untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Huhu, bukankah kamu sangat sombong barusan? Bersikaplah sombong lagi untuk dilihat oleh agung ini. Saint Exalt Waiklut memiliki penampilan seperti dia telah memojokkan Ye Yuan saat dia mengejek. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum, jika aku jadi kalian, aku akan mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian, semoga kalian semua menyukainya. Dong, 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 Suara Ye Yuan belum memudar ketika tanah benar-benar mulai bergetar. Ekspresi Saint Exalt berubah dengan liar, hanya merasakan gelombang menakutkan hingga gelombang ekstrim yang melonjak ke arah sisi ini. Ini, apa yang terjadi di sini? Sepertinya ada sekelompok besar pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan mengerikan menuju ke sini. Saint Exalt Waiklut berkata dengan waspada. Saint Exalt Sky Fortunae menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, nak, apa yang kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Saya baru saja membiarkan beberapa lusin roh sejati Saint Sovereign Heaven keluar. Jika anda semua menginginkan obat-obatan surgawi, anda dapat sepenuhnya datang dan merebutnya. Tapi, apakah anda dapat melarikan diri dalam beberapa saat? Saya tidak akan berani menjaminnya. Petik 2. Apa, es beberapa lusin roh sejati? Kamu gila. Seluruh tubuh Saint Exalt Waiklut bergetar dan dia berkata dengan ngeri. Hanya aura yang diarasakan, ada lebih dari selusin yang tidak lebih lemah darinya. Faktanya, bahkan ada beberapa yang secara signifikan lebih kuat darinya. Penampilan itu jelas merupakan surga Saint Sovereign tengah, bahkan surga Saint Sovereign atas. Aura menakutkan semacam ini, bagaimana mungkin mereka semua bisa menolak? Huhu, kalian semua boleh mencari pembantu, tapi aku tidak boleh mencari pembantu. Apakah anda menginginkan obat surgawi atau tidak? Putuskan sendiri, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Roh-roh sejati ini sebenarnya semua dibesarkan oleh Istana Surgawi Labirin. Pembangkit tenaga dari Istana Surgawi Labirin semuanya memiliki tunggangan mereka sendiri ketika mereka melakukan perjalanan saat itu. Tentu saja, roh-roh sejati yang benar-benar kuat itu telah lama mati. Roh-roh sejati yang dilepaskan Ye Yuan ini adalah semua keturunan dari roh-roh sejati yang dibesarkan oleh Istana Surgawi Labirin di masa lalu. Roh-roh sejati ini semuanya dibangkitkan oleh Istana Surgawi Labirin dengan metode khusus. Mereka tidak memiliki kecerdasan sama sekali, hanya keliaran primitif. Setelah mereka mencapai Saint Sovereign Heaven Realm, banyak yang tidak dapat melampaui Saint Sovereign Dou Tribulation, jadi mereka mengulangi proses penggandaan seperti itu. Sebelum Ye Yuan datang ke sini, dia diam-diam melepaskan roh-roh sejati ini di bawah bimbingan Mitian. Kemudian, dia memikat roh-roh sejati ini untuk menjadi gila dan menuju ke sini. Big Yellow saja secara alami bukan tandingan dari Saint Exalt yang bergabung. Karena itu, Ye Yuan sudah lama siap. Wajah enam Saint Exalt yang agung berkedip-kedip tanpa batas. Adapun pembangkit tenaga surga Sovereign Heaven lainnya dan bahkan setengah langkah Saint Sovereign Heavens, mereka telah lama melarikan diri. Keributan ini terlalu menakutkan. Lari, Saint Exalt Waiklut akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan berbalik dan berlari. Bagaimana mungkin lima lainnya masih berani tinggal? Dikepung oleh lusinan roh sejati Saint Sovereign Heaven, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Mereka hanya bisa lari. Ye Yuan tersenyum kecil, menepuk kuning besar, dia berkata, kuning besar, ayo. Big Yellow melangkah maju dan berjalan ke hutan lebat tanpa tergesa-gesa, seolah-olah tidak khawatir tentang roh-roh sejati Saint Exalt ini sama sekali. Bab 2740, orang suci yang ditinggikan yang ditipu secara merugikan. Di hutan, debu beterbangan dan sudah lama berantakan. Saint Exalt Waiklut dan yang lainnya dikejar sampai lari kemana-mana. Mengaum. Raungan besar terdengar, Saint Exalt Waiklut dibanting terbang oleh Iron Black Beast. Agung ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Waiklut meraung marah. Tapi saat ini, mata Iron Black Beast terkunci pada orang lain. Orang itu hanyalah surga jade Sovereign Tengah dan tidak mencolok di antara orang banyak. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat jelek dan dia mengumpat dengan keras. Sialan, ini. Peninggian ini sudah sangat low profile. Haruskah kamu memaksa ayahmu keluar? Saat berbicara, kekuatannya tiba-tiba meroket, dan benar-benar langsung mencapai puncak Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Dan penampilannya juga mengalami perubahan besar. Saat Waiklut melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah. Berengsek Chang Jie, kamu bersembunyi begitu dalam. Saint Exalt Chang Jie berkata dengan marah. Kamu, seluruh keluargamu, mereka semua. Anda tidak tahan kesepian dan bersikeras mengungkapkan identitas Anda. Apa hubungannya dengan ayahmu? Wajah Saint Exalt Waiklut menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, berhenti bicara omong kosong. Mari bergandengan tangan dan selesaikan ini. Meskipun Iron Black Beast ini hanya berada di puncak Saint Sovereign Heaven, kekuatannya terlalu kuat, aku sendiri bukan tandingannya. Saint Exalt Chang Jie berkata, berengsek. Lalu untuk apa kau masih berdiri di sana dengan bodoh? Kenapa kamu tidak bergerak? Kedua Saint Exalt yang agung juga terpojok, setiap kalimat mengandung kata-kata kotor. Roh sejati Saint Exalt yang dikeluarkan Ye Yuan ini mengganggu rencana semua orang. Orang-orang seperti Saint Exalt Chang Jie bahkan tidak mengungkapkan identitas mereka setelah melihat obat-obatan surgawi itu. Diburu saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kekuatannya. Lima Saint Exalt tersembunyi lainnya sama dengan dia saat ini. Tetap menahan diri dan itu akan berakibat fatal. Selama ini mereka enggan mengambil tindakan. Rencana mereka adalah menunggu sampai benar-benar ada peluang besar, dan kemudian mereka tiba-tiba akan mengambil tindakan. Tapi sekarang, mereka dipaksa untuk mengekspos diri mereka sendiri. Beberapa orang suci ini bahkan tega membunuh Ye Yuan. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menghadapi roh-roh sejati Saint Exalt ini terlebih dahulu. Untungnya, mereka berlari tepat waktu. Roh-roh sejati ini juga tidak memiliki banyak kecerdasan. Begitulah cara mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Kalau tidak, terperangkap oleh surga suci yang menengah, atau bahkan yang lebih tinggi, itu akan menjadi kematian yang pasti. Adapun sebagian besar kekuatan, mereka sudah lama tersebar menjadi berantakan, masing-masing melarikan diri untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, di gunung, momentum besar Big Yellow saat ini sedang mendaki dengan liar. Ye Yuan merebut bunga kaltrop air pemakaman surgawi dari tangan si Yue sebelumnya, tapi masih ada dua jenis bahan inti yang belum dikumpulkan. Dia tidak berharap bahwa mereka dapat dikumpulkan di sini. Oleh karena itu, dia secara alami juga tidak menunda apapun, secara langsung menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas sejati untuk Big Yellow. Ye Yuan melihat Big Yellow menerobos dan tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia berkata, saya tidak menyangka bahwa pil kekaisaran surgawi sebenarnya tidak dapat membiarkan dia naik ke Saint Sovereign Heaven tengah. Setiap ranah Saint Sovereign Heaven, celahnya sangat besar. Petik 2 Pembangkit tenaga stratum surgawi, sebelum Saint Sovereign Heaven, ini semua tentang mengkonsolidasikan fondasi. Hanya dengan melangkah ke Saint Sovereign Heaven dianggap benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah Saint Sovereign Heaven, setiap langkah sangat sulit. Bahkan jika itu adalah pil surgawi kelas sejati, tidak mungkin membiarkannya mencapai surga dalam satu langkah juga. Tentu saja, jika Anda dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 5, efeknya secara alami akan menjadi masalah lain sama sekali, kata Mitian. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Bagaimana pil kekaisaran surgawi kelas 5 bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Semakin jauh untuk pil kekaisaran surgawi, semakin sulit itu. Selanjutnya, antara pil surgawi kelas 4 dan pil surgawi kelas 5, itu seperti surga berdaulat diok dan surga berdaulat suci, kesenjangannya sangat besar. Dalam alkimia, ini juga merupakan daerah aliran sungai yang luar biasa. Karena obat-obatan surgawi kelas 5 mengandung aturan dao besar dalam diri mereka, mereka sangat rumit. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut kelas 5? Meskipun Ye Yuan yakin, dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil langkah ini. Tentu saja, yang paling penting adalah masih memiliki pil surgawi kelas 5 untuk berlatih. Namun, obat-obatan surgawi kelas 5 terlalu berharga. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berlatih dalam skala besar juga. Dia memang telah mengumpulkan cukup banyak obat surgawi kelas 5 sebelumnya. Tapi, obat-obatan surgawi ini semuanya adalah obat-obatan surgawi yang sangat berkualitas tinggi dan tidak cocok digunakan untuk meletakkan fondasi. Bahkan jika itu adalah obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil surgawi pendirian yayasan tingkat 5, mereka juga sangat berharga di benua Rain Clear. Memikirkannya, terus tinggal di benua Rain Clear, sepertinya prospeknya juga seperti itu. Setelah membalas dendam permusuhan Marsial Sekur Sekte Surgawi, itu juga akan menjadi waktu bagi Ye Yuan untuk meninggalkan benua Rain Clear. Karena Big Yellow hanya berhenti di Saint Sovereign Heaven tingkat menengah bawah pada akhirnya. Ye Yuan agak tidak puas dengan hasil ini. Tapi Big Yellow sangat gembira dan tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ye Yuan. Benar saja, mengikuti Guru Ye keluar adalah pilihan yang paling bijaksana. Kembali setelah perjalanan ini, ketika Saint Exalt Bull Demon melihatnya, dia pasti akan mendapat kejutan besar. Pada saat itu, siapa yang tahu apakah dia akan melepaskan harga dirinya dan menjadi tunggangan bagi Tuan Ye. Setengah bulan kemudian, di depan aula yang megah, ada 13 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, masing-masing dari mereka tampak sengsara seperti pengemis. Mother of Asterisk King Ye Yuan, dia menipu ayahmu dengan buruk. Untuk melepaskan Iron Black Beast, ayahmu bahkan memakan pil surgawi kelas 5 yang kutimbun. Saint Exalt White Cloud menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, pil surgawi kelas 5 bukanlah kubis bagi mereka. Untuk pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven, setiap pil surgawi kelas 5 adalah sumber kehidupan mereka. Tapi sekarang, darah hidupnya telah hilang. Bagaimana mungkin Saint Exalt White Cloud tidak marah? Saint Exalt Sky Fortunae juga menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, berpuaslah. Pil surgawi kelas 5 yang ditimbun oleh agung ini selama beberapa ribu tahun, semuanya telah habis bersih kali ini. Jika saya masih tidak mendapatkan manfaat apapun di Istana Surgawi Labirin, agung ini akan membuat kerugian besar selama perjalanan ini. Hal ini benar-benar tahu bagaimana menipu orang. Mengabaikan bahwa dia mendapatkan keuntungan yang cukup, dia bahkan menipu kita dengan menyedihkan. Sialan, kalian semua harus puas. Permuliaan ini diburu oleh tujuh orang suci. Bahkan ada surga Saint Sovereign atas di antara mereka. Mengesampingkan bahwa semua pil surgawi saya habis, saya bahkan dipukuli secara paksa hingga terluka parah. Sekarang, saya hanya bisa melepaskan kekuatan dari Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Yang berbicara adalah Saint Exalt Jiyu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven Tengah, kekuatannya luar biasa. Tapi dia bernasib buruk dan menjadi sasaran Saint Sovereign Heaven atas dan mengejar sepanjang jalan, nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Untungnya, roh-roh sejati itu tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, dia masih terluka parah, kekuatannya berkurang 30%. Sekarang, dia hanya bisa melepaskan kekuatan Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah dan tidak punya tempat untuk pergi dan menangis. Ekspresi Saint Exalt lainnya tampak buruk. Sebelum gerbang melewati gunung, selain dari Saint Exalt ini, ada juga cukup banyak Jade Sovereign Heavens dan setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang tiba. Namun, dari 4 hingga 500 Brigade Surga Sovereign Heaven yang kuat, hanya tersisa kurang dari 200 sekarang. Pembangkit tenaga Jade Sovereign Heaven benar-benar menderita kerugian besar. Namun, ada salah satu dari mereka yang bersemangat dan energi. Dia benar-benar membawa roh sejati Saint Exalt di sampingnya. Roh sejati Saint Exalt ini adalah salah satu yang memburu mereka sebelumnya. Tes-tes, ngomong-ngomong, masih harus berterima kasih pada Yeyuan. Tanpa dia, saya juga tidak bisa menaklukkan roh sejati Saint Exalt. Cek-cek, orang itu menggunakan Big Yellow untuk menipuku. Sekarang, itu bisa dianggap telah memberi saya kompensasi. Petik 2. Orang ini tidak lain adalah Tao Hu Fang. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.